Salam sejahtera Malaysia Hari ini, pagi ini saya ingin kongsikan kepada anda satu info Berkenaan dengan bantuan kerajaan Nah, seperti biasa lah, saya akan beri tahu kamu Info atau maklumat terkini berkenaan dengan bantuan-bantuan di Malaysia Di seluruh negeri Oke, jadi tonton dan puan-puan Apapun, saya masih ingin mengucapkan selamat hari raya kepada anda semua yang masih menyambut hari raya Sehingga hari ini Semoga anda dalam keadaan yang baik dapat meluangkan masa dengan keluarga Quality time with family dan berhati-hati di jalan raya Semoga raya ini membawa berkat kepada semua kita Terutamanya kepada mereka yang menyambut hari raya Oke, tonton dan puan-puan Berkenaan dengan bantuan di kerajaan Bantuan yang, ya seperti kita tahu banyak bantuan sebenarnya Yang kerajaan agikan Jadi seperti yang kita nantikan, bulan Mei ini Terdapat beberapa bantuan sebenarnya Yang pasti bulan Mei ini ada satu bantuan Yaitu bantuan JKM Tapi hari ini saya ingin kongsikan kepada anda Untuk BKM Fasa kedua Jadi ada yang bertanya BKM Membuat satu nyataan di grup ini BKM Fasa kedua Bila nak terbit Lepas raya Banyak sudah yang kekurangan Jadi Dia tanya sini BKM Fasa kedua selepas raya Oke, bagi saya BKM Fasa kedua selepas raya Belum lagi Ada pengumuman rasmi daripada kerajaan Tetapi bagi saya tidak Belum sesuai untuk dikreditkan awal Sebab Pertama KWSP baru saja dikeluarkan Dan saya percaya ramai sudah dapat pengkreditan Pengeluaran khas KWSP Lagi-lagi yang telah membuat pengeluaran One of 10 ribu Dan dalam pada itu juga Jika BKM Fasa kedua dikreditkan pada bulan Mei Maknanya kita kena tunggu lagi BKM Fasa ketiga pada bulan 9 Jadi Kena tunggu beberapa bulan lagi Baru dapat bantuan semula Kita dapat bantuan balik Jadi BKM Fasa kedua selepas raya Mungkin tidaklah sesuai Tetapi Dalam masa yang sama juga Kepada Semua yang Menantikan pengkreditan BKM Fasa kedua Mungkin Pada ketika ini ramai yang Kekurangan Ya kita tahu Sebab Tidak semua orang berada kan Tapi Itulah kita tetap menantikan Pengumuman rasmi Daripada kerajaan Khususnya Daripada Menteri Keuangan Daripada Perdana Menteri kita Untuk Pemberitahuan Pengumuman rasmi Tarik pengkreditan BKM Fasa kedua Dimana BKM Fasa kedua Hanyalah akan diterima oleh Si rumah B40 Bukan Bujang Bujang tidak akan Mendapat apa-apa Pengkreditan Untuk BKM Fasa kedua Sebab Bujang akan terima Pengkreditan kedua Pada BKM Fasa ketiga Jadi apapun Kepada semua yang akan terima Pengkreditan BKM Fasa kedua Nanti Adalah Setakat ini Yang Pengumuman rasmi oleh Kerajaan Oleh Menteri Keuangan Oleh Perdana Menteri Dan sumber-sumber yang Boleh dipercayai Bahwa Pengkreditan BKM Fasa kedua Adalah pada Bulan Jun Namun Belum ada Tarik Rasmi Pengkreditan BKM Fasa kedua Yang diumumkan Oleh Kerajaan Yang pasti BKM Fasa kedua Adalah pada Bulan Jun Bahpun Kepada semua Yang masih layak Membuat permohonan Bantuan JKM Anda boleh membuat permohonan Mulai Bulan Mei ini Bantuan JKM ini Banyak Bantuan 500 Bantuan 250 BKK RM1000 Kanak-anak Bantuan orang tua BOT Dimana Bantuan ini Telah ditingkatkan Daripada RM350 Ke RM500 Oke Jadi Anda boleh membuat permohonan Mulai bulan ini Selepas Kaunter JKM Ataupun Kaunter Pendaftaran Jabatan Kebajikan Masyarakat Dibuka Selepas cuti Apapun Semua yang masih menyambut Hari Raya Masih berada di kampung Halaman Semoga Anda Dalam keadaan yang baik Semoga Anda sihat-sihat Hati-hati Di Jalan Raya Hati-hati memandu Itu saja Daripada saya ini Semoga Anda Dalam keadaan baik Terima kasih Malaysia Kerana menonton